Bersama saya di video ini dan di channel ini channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Wadil Dimana sampai saat ini Ratu Wadil masih dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat-masyarakat Nusantara Karena konon katanya Ratu Wadil dapat ubahkan kehidupan masyarakat Nusantara ini Dimana di video kali ini Sang Ratu Wadil mengungkapkan Supaya kalian, kamu, para laki-laki, para pria Jadilah CEO bagi keluarga dan keuanganmu Pasti kamu bertanya-tanya Apa sih itu CEO? Kamu perlu tahu juga tentang CEO Dan saya yakin kamu pasti belum tahu Jadi CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer Chief Executive Officer ini adalah suatu jabatan tertinggi di dalam perusahaan besar Dimana CEO memiliki segala kuasa dan memegang aset-aset bisnis di perusahaan besar Lalu kenapa Ratu Wadil mengungkapkan Supaya kamu, kaum pria, kaum laki-laki Menjadi CEO bagi keluarga dan keuanganmu Mari kita bahas supaya kamu tak bingung Jadi Ratu Wadil itu menyatakan seperti itu karena apa CEO Chief Executive Officer itu adalah suatu kepala Kepala di suatu perusahaan besar Dimana CEO ini memegang kuasa tertinggi di suatu perusahaan besar Begitu pula dengan seorang laki-laki atau seorang pria di dalam rumah tangga dan keuangan Kamu perlu tahu, wahai laki-laki, pria Sesungguhnya kamu memiliki peranan tertinggi di dalam rumah tangga Kamu laki-laki atau pria Kamu adalah kepala rumah tangga Bukan wanita, bukan istri, tapi suami atau laki-laki Dan kamu, para pria Kamu itu kepala keuangan Jadi kamu akan sangat salah besar Bila mana kamu memasrahkan keuanganmu kepada wanita atau istri Dan kamu juga salah besar Bila mana kamu takut sama istri Karena zaman sekarang kan banyak ya Suami takut istri, suami takut istri Kayak lagu Lagunya siapa tuh? Smash Eh, lagu yang dulu ada suami takut istri gitu Itu sebenarnya tuh suatu kekeliruan yang besar Suatu kesalahan besar Karena yang menjadi kepala Yang memimpin itu laki-laki Bukan istri, bukan perempuan Maka dari itu Tanggung jawab sepenuhnya Sebenarnya ada pada laki-laki Ada pada suami Suami memiliki tiga peranan tanggung jawab penting Di dalam keluarga Yang pertama di dalam kerohanian 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 anggota-anggota keluarga Kerohanian sang istri Kerohanian anak-anak Apakah sudah tertata dengan baik dan bertumbuh secara rohani dengan baik Atau tidak Itu tanggung jawab suami atau laki-laki Dan yang kedua Di dalam kejiwaan Jadi Kamu laki-laki Kamu para suami Kamu bertanggung jawab penuh Atas kejiwaan Anggota-anggota keluargamu Apakah kejiwaan istriku Tidak ada yang kurang Sudah sempurna Apakah kejiwaan anak-anakku Itu baik-baik saja Itu menjadi tanggung jawabnya suami Dan yang ketiga Suami juga bertanggung jawab secara jasmani Bertanggung jawab secara jasmani itu seperti apa Segala materi Segala kebutuhan keluarga Itu ditanggung jawabnya oleh suami Suami itu harus kerja Tidak boleh nganggur Tidak boleh santai-santai Karena apa Yang jadi kepala itu suami Bukan istri Yang menjadi pusat itu suami Bukan istri Maka dari itu Segala tanggung jawab keluarga Dan keuangan Itu sebenarnya Mutlak ada di tangan suami Jadi para suami Para laki-laki Kamu salah Bila mana kamu Menyerahkan semuanya pada istrimu Itu salah besar Dimana suami itu sama halnya dengan CEO Hanya bedanya CEO atau Chief Executive Officer Itu dipergunakan di dalam perusahaan-perusahaan besar Sedangkan kamu para suami Kamu menjadi CEO di dalam keluargamu dan keuanganmu Apalagi masalah uang ya Kalau nanti kamu para suami atau para bapak Kamu serahkan keuanganmu pada istri Kamu melakukan kesalahan besar Karena apa Mayoritas yang namanya wanita Perempuan atau istri Itu suka berhias Dia suka Memegahkan diri Dia suka kelihatan wah Jadi hati-hati ya kamu para suami Siapa tahu nanti keuanganmu dipegang oleh istri Uangmu habis Habis buat shopping Habis buat beli make up Habis buat beli fashion Hati-hati Karena apa Wanita itu sangat rawan Untuk dipegangi keuangan Karena wanita itu Masih banyak Kebimbangan Masih labil Masih bisa ikut sana ikut sini Jadi wanita itu Sifatnya itu pelin-pelan Dia nanti di hadapan suami bilang Aku yang pegang keuangan Aku bisa Gini-gini percaya padaku Nanti kenyataannya zong Karena apa Pada dasarnya seorang wanita Itu masih mudah terpengaruhi Dengan segala make up Apalagi Semakin zamannya maju Make up-make up Akan diperbarui Dan juga hanya dengan fashion Tas, sepatu Peralatan-peralatan kecantikan Aksesoris kecantikan Wah itu sangat menggiurkan Bagi wanita Dan pastinya wanita-wanita Bisa mudah terpengaruh Dengan segala bentuk fashion yang ada Wah hati-hati kamu Nanti kalau kamu Keuanganmu Kamu serahkan pada wanita Atau istri Hati-hati Karena apa Keuanganmu bisa habis Bisa terkikis Hanya untuk kesenangan istri Hanya untuk kesenangan wanita Jadi yang memegang mutlak keuangan Itu adalah suami Laki-laki Bukan wanita Itu gilasan video kali ini Mengenai CEO Bagi seorang laki-laki Di dalam rumah tangga Dan keuangan Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Jangan lupa like